Oke teman-teman selanjutnya kita akan mencoba menambahkan sebuah website yang utuh dan google form yang sebelumnya kita buat di google formulir ya kita terapkan di software android yang sedang kita buat ini oke yang pertama tentu saja teman-teman harus menyediakan dulu page kosongnya ini untuk menyimpan websitenya kita pergi ke menu insert disana ada website website secara otomatis ini akan memenuhi layar dari desain kita nah di properties di bagian setting ini ada url nah link atau url websitenya kita pastikan disini maka kita pergi dulu ke websitenya kalau sudah oh ini website kita atau perusahaan kita atau sekolah kita kita cukup copy aja addressnya klik kanan copy kita pergi ke sac lalu di url kita paste dan klik tombol apply ini membutuhkan waktu beberapa detik ya loading karena ini membutuhkan koneksi internet karena ini mengambil dari website oke sudah tampil kalau kita preview jadinya seperti ini oke sudah tampil ya untuk google form berarti kita sebelumnya harus membuat dulu google formulir di drive ya jadi kita masuk dulu ke drive mungkin bikin folder dulu di drive nya lalu kita klik tombol baru google formulir nah disini coba kita tambahkan saja judul profile perusahaan feedback profile perusahaan pertanyaan pertama misalnya oke kita tambahkan opsionalnya ya tidak ya ini saya contoh saja satu pertanyaan dulu oke kalau sudah seperti ini klik tombol kirim nah di bagian kirim formulir ini kita pilih link ini ya tautan ini maka disini akan tampil tautan yang panjang jadi teman-teman jangan memperpendek url nya ya atau shorten url karena kebijakannya untuk panjang dan pendek itu berbeda nah kalau misalnya dipendekin ini akan ini gak muncul di sac nya gitu ya maka kita gunakan link yang panjang ini kita klik tombol salin kita ke sac nya disini kita cukup klik website yang tadi ya di property url kita pastikan disini kalau sudah klik apply maka ini akan tampil ya google form kita kalau sudah seperti ini klik preview ya ini preview nya tampilannya seperti ini tapi jangan khawatir nanti kalau misalnya di android nya itu akan tampilannya akan sesuai akan bagus gitu ya ini hanya preview saja oke itu aja teman-teman untuk menambahkan background musik menambahkan tombol video youtube atau video lokal ya menambahkan sebuah teks menambahkan hotspot untuk menjadikan tombol ya dan menambahkan website serta google form ke dalam sac ke dalam aplikasi android yang sedang kita bikin gampang banget kan caranya silahkan teman-teman untuk mencobanya selamat menambahkan